Terima kasih, tidak masalah. Saya percaya kedua-dua pasukan berada dalam tahap yang baik, terutama juga pasukan Indonesia di mana kita tahu mereka berada dalam kumpulan yang agak sukar tetapi berjaya ke peringkat separuh air dan ini menunjukkan kredibiliti mereka. Jadi pada masa yang sama, kita juga harus bersiap sedia di mana penting untuk perlawanan separuh air ini bukan sahaja untuk layak ke peringkat seterusnya, kita harus tahu yang perlawanan ini merupakan perlawanan bola sepak dan saya harap seperti mana pihak Indonesia kita ingin perlawanan yang cukup baik dan tiada gangguan selain daripada bola sepak. Okay, can we get the first question? Adalah pertandingan yang sebenarnya mepet buat Indonesia waktu istirahat untuk Indonesia lebih sedikit ketimbang Indonesia apakah itu jadi kerugian atau? Terima kasih, jadi memang kita sejak awal selalu melakukan rotasi gunanya untuk supaya pemain selalu fresh dalam setiap pertandingan dan yang pasti besok kita memang ada beberapa pemain yang akumulasi tapi kita selalu sampaikan ke pemain bahawasanya di sini tidak ada yang inti, semuanya penting dalam tim. Saya percaya setiap pasukan yang datang ke sukan C dah tahu jadual perlawanan jadi saya percaya setiap jurulatih mempunyai perancangan tersendiri dan tiada beza apabila kita bermain di sukan-sukan yang lain termasuk sukan C yang lepas kita mempunyai situasi yang sama so saya rasa ini tidak mengiak pada sesiapa. Pemain tahu apa yang mereka inginkan lebih-lebih lagi kita tahu bermain dengan pasukan Indonesia yang penting kita kekal fokus dengan apa perancangan yang perlu kita lakukan dan tiada motivasi yang perlu saya lakukan dengan suasana stadium esok saya percaya ini akan memberi pemain lebih motivasi. Selamat datang keputusan, Kapten Abid Sebagai Kapten siapa? Nah itu kenapa kemudian bahwa Indonesia waktu lalu di Myanmar gimana? Untuk pengganti Yama sebagai Kapten kita sudah biasa ada Bagas, kemudian Evan Dimas, Hanif jadi besok mungkin di antara mereka untuk menggantikan Banyak perbezaan selepas kelaikan AFC pasukan Indonesia bertambah baik dan kita dapat lihat daripada satu perlawanan ke satu perlawanan selepas mereka tewas dengan kita di Bangkok mereka bermain dengan begitu baik dan tidak kalah kalau tidak silap saya selepas itu mereka mengalahkan Mongolia seri dengan Thailand dan sehingga ringkat kumpulan Indonesia bermain dengan cukup baik dan saya percaya merupakan satu pasukan yang berbeza daripada apa yang kita bermain ketika di Bangkok menurut saya semua pemain Malaysia bagus karena mereka bisa tampil sepatan semuanya dan saya pikir semuanya terlihat sepatan Tentu pasukan Indonesia mempunyai beberapa individu yang perlu kita awasi tetapi sebagai satu pasukan saya selalu memikirkan apa yang perlu kita lakukan sebagai satu unit bukan mementingkan individu jadi kita perlu waspada dengan semua para pemain Indonesia yang beraksi esok untuk dekat kita gak masalah terutamanya di mana aja kita maupun tambah supporter atau maupun apa dia jadi supporter kita sama aja kita sama-sama tujuannya sama sama-sama menang dan kalaupun itu kita ada supporter ya kita merasa apa kita merasa rugi sedikit lah tapi itu gak jadi masalah buat kita sama sih kita motivasi sama tujuan kami disini gak main-main kita mau juara dan perlu diingat sepak bola itu bukan hanya mengandalkan satu atau dua pemain jadi kita sepak bola adalah permainan tim dan kalau misal gak ada saya pun masih ada pemain-pemain yang lain yang gak kalah bagus kita sepak bola itu sama kita semua ada berapa pemain yang tidak bisa main? ya kita ada recovery tapi dia tidak latihan berat karena bisa juga kita harus bertanding besok kadang ada gak? besok kemungkinan ada hanya pemanasan dan sampai jumpa di video selanjutnya